Intro A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'induhu wa nasta'afir Wa na'udhu billahi min syuruli anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abuduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Qalallahu ta'ala Fi kitabihil karim Ba'da'udhu billahi minasyaitanirajim Ya ayuhal ladhina amanu Wa hata'udhu billahi tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala'ulahu ta'ala Ya ayuhal nasu Attaqu rabbakum Walladhi khalakakum Min nafsin wahidah Wa khhalakaminha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathira Wa nisa'a Wa attaquullaha Alladhi tasaaluna Bih wal arham Inna allaha Kana'alaykum raqiba Wa qala'allahu ta'ala Ya ayuhal ladhina Amanu Attaqu Allah Wa kulu qowla insadida Yuslih lakum a'amalakum Wayaghfir lakum dunubakum Waman yuta'in laha wa rasulahu Faqada faza fauzan azimah Amma ba'a Fa'inna athdaqa al-hadithi kitabullah Wa khaira al-hadi Hadiyuh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa shara'al umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Wa ya'udhu billah Ma'ashra'al muslimin Al-ikhwa'a azanillahu Wa iyakum jami'an Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Di majlis yang kita cintai ini Dalam upaya bagi kita Untuk mempelajari isi roh para ambiya Yang mana hal ini merupakan Salah satu kewajiban kita Untuk menyempurnakan iman kita Dimana salah satu Unsur dari iman sendiri adalah Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan para ambiya yang lain Dimana iman sempurna iman seorang hamba Tak lain dan tak bukan adalah memiliki Pengetahuan dan juga rasa cinta kepada Rasul Rasulullah s.w.t Karena para Rasul adalah Utusan yang telah Allah utus di permukaan bumi ini Dalam rangka memperbaiki akhlak manusia Dan juga mendakwakan tentang Tauhid Dan juga memperkenalkan tentang Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Maka seyukyaknya kita sebagai kaum muslimin Harus mengetahui tentang Para Rasul dan para ambiya Allah Yang telah diutus di permukaan bumi ini Salah satunya yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu kisah dari Nabi yang mulia Seorang raja dan juga keturunan dari Nabi sebelumnya Yang mana Nabi ini terkenal akan kesalahannya Bahkan bukan hanya itu Nabi ini dikenal sebagai Nabi yang unik Yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Sulaiman alaihis salam Yang sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya Salah satu mu'ajizat yang paling luar biasa Yang paling unik kita ketahui adalah Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa burung Dan juga Nabi Sulaiman mampu berbicara Dan memahami bahasa jin Dan makhluk Allah yang lainnya Dan ini merupakan mu'ajizat yang dikabarkan oleh Allah sendiri Dalam Al-Quran Bahawanya Allah telah memahamkan bagi diri Sulaiman Beberapa jenis bahasa Baik dari kalangan hewan Dan juga dari kalangan bangsa jin Maka oleh sebab itu Sangat mulia Nabi kita yang mulia ini adalah Nabi Sulaiman alaihis salam Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita Bagaimana kisah riwayat hidup dari Nabi yang mulia ini Nabi Sulaiman Yang mana sampai kita di pertemuan sebelumnya Membahas tentang pertemuan antara Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilkis Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita berusaha untuk memperjelas Dan juga kita berusaha untuk merinci lebih detail Bagaimana awal kisahnya Nabi Sulaiman bisa bertemu dengan Ratu Bilkis Dilehatkan dalam buku yang kita bahas Yaitu Qasas Al-Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir Rahimahallahu Ta'ala Bahawasanya awal jumpanya Ratu Bilkis dan juga Nabi Sulaiman Berawal dari perjalanan burung hut-hut Dimana pertemuan antara Sulaiman dan burung hut-hut tersebut Dilehatkan dalam kitab ini bahawasanya Pada saat itu Nabi Sulaiman AS Mengumumkan Memberikan perintah bagi seluruh burung-burung yang ada di permukaan bumi Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman memberikan suatu pengumuman Bahawasanya diwajibkan atau diharuskan bagi seluruh burung Apapun jenisnya Untuk berkumpul di hadapan Nabi Sulaiman AS Maka pada saat itu berkumpulah seluruh burung Dari macam jenis burung berkumpul Dan berbondong-bondong menuju Sulaiman AS Maka pada saat itu Tibalah giliran Satu burung yang mana burung ini Dikenal sebagai burung yang paling dekat dengan Nabi Sulaiman Iaitu burung hut-hut Maka disebutkan bahawasanya Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh burung Di permukaan bumi agar berkumpul di hadapannya Dan diberikan tugas masing-masing Jadi tujuan Nabi Sulaiman AS Mengumpulkan burung-burung Bukan hanya untuk sekedar berkumpul Tapi dari balik itu Nabi Sulaiman AS memiliki tujuan Karena Nabi Sulaiman ingin memberikan perintah Yang mana masing-masing burung itu Akan mendapatkan satu perintah Yang harus mereka tunaikan Kenapa? Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung Nabi Sulaiman mengerti Tentang bahasa yang disampaikan oleh burung Maka tidaklah mudah Maka mudahlah bagi Sulaiman Untuk menyampaikan Hajatnya terhadap burung-burung tersebut Kemudian selanjutnya Mereka datang satu per satu Yang mana direwetkan dalam kitab ini Maka burung-burung itu datang Menjumpai Sulaiman Satu per satu Layaknya seorang prajurit Yang menghadap rajanya Maka Sungguh mulia Nabi Sulaiman AS Beliau bukan hanya raja Di sisi manusia Melainkan Nabi kita yang mulia ini Juga raja di sisi para hewan Dan juga para bangsa jin Maka sungguh besar kuasa yang telah diberikan oleh Allah Dan tanggung jawab kepada Nabi yang mulia Nabi Sulaiman Maka pada saat itu Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Menjelaskan Bahawasanya Hanya tersisa satu burung Yang belum datang Menemui Sulaiman Iaitu disebutkan disini Adalah burung hut-hut Yang mana semua burung Telah menghadap Nabi Sulaiman Semua burung telah berjumpa Dan bertemu Dan diberi tugas oleh Nabi Sulaiman Tinggallah satu burung yang belum Iaitu burung hut-hut Maka pada saat itu Nabi Sulaiman AS berkata Maka disini Nabi Sulaiman AS Mengatakan kepada Seluruh sahabatnya Ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya Dimanakah hut-hut Kemudian Sulaiman mencari hut-hut Dan berkata bahawasanya Sungguh aku tidak melihat hut-hut berada Di sisiku Atau berada di hadapanku Dimanakah ia Apakah dia tidak hadir Demikian perkataan Nabi Sulaiman Mempertanyakan Tentang hut-hut Dimana Direwetkan bahawasanya Burung hut-hut ini adalah burung yang istimewa Sangking istimewanya burung hut-hut ini Dimana burung hut-hut ini Senantiasa diandalkan oleh Nabi Sulaiman Dimana keistimewaan burung hut-hut ini Dia mampu mengetahui mata air Jadi ketika burung hut-hut ini berada di atas Keatasan langit Ketika dia terbang Maka burung hut-hut mengetahui Di dasar tanah Dimana letak mata air Maka ketika Misalnya Nabi Sulaiman Dan juga para Balat tentaranya Sedang melakukan perjalanan jauh Untuk melakukan jihad Maka burung hut-hut ini Senantiasa berada di ketinggian Di atas Untuk memantau Dimana tempat persinggahan Yang ada mata airnya Masya Allah Demikian karunia yang diberikan Allah Kepada hut-hut ini Maka burung hut-hut ini Berbeda dari burung yang lain Dia memiliki keistimewaan Yang kelebihan diberikan oleh Allah SWT Maka pada saat itu Ketika burung hut-hut terbang Dan mengatakan Disitu ada mata air Disana ada mata air Pastilah ucapannya itu Tidak pernah berdusta Pastilah ucapannya itu Benar adanya Bahwasanya ketika dicek Ataupun ketika digali Tanah tersebut Pastilah mengeluarkan mata air Itulah sangking Jujurnya burung hut-hut ini Kepada Nabi Yang mulia Nabi Sulaiman AS Maka pada saat itu Nabi Sulaiman merasa Aneh Mengapa hut-hut tidak datang Sedangkan biasanya Yang burung hut-hut ini Adalah burung yang Selalu tepat pada janjinya Selalu datang tepat waktu Dan selalu memegang kata-katanya Maka pada saat itu Nabi Sulaiman AS Merasa canggung Merasa aneh Mengapa hut-hut tidak datang Dan dia mengatakan Apakah hut-hut ini Adalah orang yang tidak datang Tidak berhadir Atau Orang-orang yang tidak berhadir Maka pada saat itu Nabi Sulaiman Sudah lama menunggu Dan hut-hut tak kunjung datang Lalu Nabi Sulaiman pun berkata La'adhabnah hu'adhaban syadidan Kalau seandainya hut-hut datang Pada saat ini Nisjaya aku akan Menghukumnya Dengan hukuman Yang amat dahsyat Yang amat pedih Demikian bagaimana Nabi Yang mulia Nabi Sulaiman AS Sangat memegang Dan sangat menjaga Waktu di sisinya Sampai-sampai bagi orang yang terlambat Bagi orang-orang yang tidak memegang amanah Dia Hukum dengan hukuman yang Amat pedih Maka pada saat itu Para ahli tafsir menyebutkan Azab yang akan diberikan oleh Nabi Sulaiman Kepada hut-hut adalah Dia akan menyembelihnya Disebutkan oleh ahli tafsir Azab yang akan diberikan Azab dan syadid Dan yang dimaksud disini adalah Nabi Sulaiman akan Mengeksekusi hut-hut Dengan cara menyembelihnya Maka pada saat itu Disebutkan bahwasannya Apabila hut-hut datang Kemudian dia Tidak mampu Memberikan alasan yang tepat Tidak mampu Memberikan hujah Atas ketidakhadirannya Nisjaya pada saat itu Sulaiman akan Menyembelih hut-hut Karena apa? Karena hut-hut ini adalah Burung kepercayaan Lantas pada saat itu Ketika dia dibutuhkan Maka tidak ada disisinya Maka otomatis Nabi Sulaiman AS Akan merasa Marah besar Karena dia tidak kunjung Datang atas perintahnya Maka pada saat itu Dikatakan Kalau seandainya hut-hut Tidak membawa Berita Dan hujah yang tepat Ataupun Alasan yang kuat Atas ketidakhadirannya Nisjaya burung hut-hut Akan disembelih oleh Nabi Sulaiman AS Pada saat itu Tak kunjung lama Nabi Sulaiman menunggu Kedatangan hut-hut Maka hut-hut datang Dari arah kejauhan Menuju singgah sananya Nabi Sulaiman Maka pada saat itu Hut-hut dalam keadaan Terburu-buru Dan bergegas-gegas Menuju singgah sana Nabi Sulaiman Lantas berkata Dan meminta maaf Atas keterlambatannya Kepada Nabi Sulaiman AS Maka pada saat itu Nabi Sulaiman Bertanya kepada Hut-hut Dari manakah Engkau wahai hut-hut? Mengapa engkau Tidak memenuhi Panggilanku? Apakah yang engkau lakukan? Maka pada saat itu Burung hut-hut Merasa canggung Dan ketakutan Ketika Nabi Sulaiman AS menanyakan hal ini Maka pertama sekali Burung hut-hut ini Diam Diam tidak menjawab Perkataan dari Sulaiman Maka bertanyalah Nabi Sulaiman kedua kalinya Wahai hut-hut Jujurlah kepadaku Dari manakah engkau? Dari manakah engkau? Sehingga engkau Tidak hadir Dalam panggilanku? Maka pada saat itu Ketika engkau Tidak jujur kepadaku Kata Nabi Sulaiman Kepada hut-hut Niscaya Aku akan menjembelihmu Maka pada saat itu Burung hut-hut pun Mulai takut Dan dia berkata Yang sejujur-jujurnya Kepada Nabi Sulaiman Tentang dia Membawa Berita yang besar Berita yang Mana ketika Nabi Sulaiman Mendengarnya Niscaya Nabi Sulaiman Akan tertarik Untuk melaksanakannya Maka disini Direwetkan bahwasannya Ketika hut-hut Sampai di sisi Nabi Sulaiman Maka hut-hut Membawa berita Tentang adanya Satu kaum Yang mana kaum tersebut Menyembah Matahari Bukan menyembah Allah Maka pada saat itu Nabi Sulaiman pun Mulai mendengarkan Perkataan hut-hut Wahai hut-hut Jelaskan Terangkan apa yang Kau lihat Maka hut-hut Mengatakan Sesungguhnya Nabi Allah Aku melihat Salah satu kaum Dimana kaum itu Dipimpin oleh Seorang wanita Yang mana wanita itu Memerintahkan kaumnya Untuk menyembah Matahari Dan inilah awal Kisahnya Bagaimana Yang mulia Nabi Sulaiman Bisa bertemu dengan Ratu Negeri Sabak itu Maka negeri itu Disebutkan para ulama Namanya adalah Negeri Sabak Negeri Sabak Yang dipimpin oleh Salah seorang Ratu Yang mana ratu itu Diberi nama dengan Ratu Bilqis Dan dia memimpin kaum Dan kaum itu Dan dirinya Dan kaum itu Menyembah Matahari Maka mendengar Kabar itu Nabi Sulaiman Sangat Ta'jub Dan tertarik Untuk Berpergian Dan Mengetahui Lebih dalam Tentang negeri Tersebut Maka setelah Mendengar Kabar dari Hut-hut ini Maka Nabi Sulaiman Mengurungkan Niatnya Mengurungkan Niatnya Untuk menyembelih Hut-hut Karena berita Yang dibawakan Oleh hut-hut ini Adalah berita Yang agung Dimana Terdapat Kewajiban Dakwah Kepadanya Karena Secara tidak langsung Fa'idah Dari berita Yang disampaikan Oleh hut-hut Terdapat Kemungkaran Yang mana Pada saat itu Sulaiman Sebagai rajanya Di sini Ada fa'idah penting Bagi seorang Pemimpin Yang mana Kita Sebagai pemimpin Ketika diberikan Amanah Maka kita Wajib Untuk melaksanakan Amanah tersebut Termasuk Bertanggung jawab Bagi Termasuk Bertanggung jawab Bagi Rakyatnya Dan pada saat itu Nabi Sulaiman A.S. Mendengar kabar Tentang rakyatnya Dimana rakyatnya itu Masih melakukan Kezaliman Dimana rakyatnya itu Masih melakukan Kekufuran Dan kesyirikan Maka pada saat itu Nabi Sulaiman Bertanggung jawab Untuk memperbaiki Rakyatnya Karena pada saat itu Nabi Sulaiman Adalah seorang Raja Dan dia Bertanggung jawab Atas rakyatnya Walaupun pada saat itu Negeri Sabah Belumlah menjadi Negeri kekuasaan Dari Nabi Sulaiman Tetapi Secara tidak langsung Dia sebagai Nabi Dan dia sebagai Raja Memiliki tanggung jawab Untuk mendakwakan Tauhid Untuk mendakwakan Kebenaran Dan memperbaiki Keyakinan Dan akidah Kaum Sabah Maka oleh sebab itu Dia tidak jadi Untuk menyembeli Hudhud Dan memerintahkan Hudhud Untuk Mengirimkan Sebuah surat Kepada Ratu Bilqis Maka insyaAllah Akan kita bahas Tentang apa isi pesan Yang disampaikan oleh Sulaiman Kepada Ratu Bilqis Sekilas kita Membahas tentang Kerajaan Sabah ini Kerajaan Sabah ini Berada di Yaman Berada di Yaman Di daerah Yaman Yang mana Kerajaan ini Dipimpin oleh Perempuan Sebagaimana yang kita Sebutkan Dia bernama Ratu Bilqis Terdapat riwayat Dalam kitab ini Disebutkan bahwasannya Ratu Bilqis Bermula bukanlah Seorang ratu Dia Hanyalah seorang Wanita biasa Maka Ratu Bilqis Membunuh suaminya Sebagai raja Kemudian Tahta jatuh padanya Maka Pada Oleh sebab itu Disebutkan disini Ratu Bilqis ini Awal mulanya Bukanlah seorang Raja Bukanlah seorang Ratu Melainkan dia adalah Seorang Permaisuri Namun pada saat itu Untuk merebut Tahta dari Suaminya Maka dia Membunuh Suaminya tersebut Dengan cara Dia memberikan Arak Dan kemudian Menggal leher Suaminya Di malam Dimana dia Memberikan Arak tersebut Maka pada saat itu Setelah terjadi Kekosongan Kekuasaan Disebabkan oleh Terbunuhnya Raja Maka Ratu Bilqis Spontan menjadi Ratu di negeri tersebut Kemudian Riwayat yang kedua Disebutkan bagaimana Ratu Bilqis ini Menjadi Ratu Bahwasannya Ayahnya Dia Raya 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 Sebelumnya Menikah Dengan wanita Dari bangsa Jin Dan lahirlah Ratu Bilqis Maka demikian Riwayat yang disampaikan Tentang Ratu Bilqis ini Dan bagaimana Dia bisa menjadi Ratu di negeri Sabah Dan demikian mungkin Kita akan jeda Untuk beberapa saat Dan akan kita lanjutkan Pada sesi selanjutnya Ratu di negeri InsyaAllah kita lanjutkan Kembali pembahasan kita Dari kisah Nabi yang mulia Yaitu Nabi Sulaiman Sampai dimana Pada saat itu Nabi Sulaiman Memberintahkan Hud-hud Untuk terbang kembali Ke negeri tersebut Dimana Disini Nabi Sulaiman Alayhi Salam Memberintahkan Hud-hud Untuk Membawa Sebuah surat Yang ditulis olehnya Maka disebutkan oleh Para ulama Inilah awal Mula adanya Surat menyurat Dimana Nabi Sulaiman Alayhi Salam Menulis suratnya Dengan lafaz basmalah Dan inilah Ada ulama yang mengatakan Inilah awal mulanya Lafaz basmalah Dijadikan Pembuka dari surat Setelah surat itu Setelah surat itu Nabi Sulaiman Maka Maka Hud-hud pun Segera melaksanakan Tugasnya Melaksanakan Perintah dari Nabi Sulaiman Alayhi Salam Dan kemudian Terbang langsung Ke negeri Sabah Sesampainya Burung Hud-hud Ini Di negeri Sabah Maka dia Langsung Terbang Mendekati Singgasananya Bilqis Diruatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Dalam kitab ini Bahwasannya Pada saat itu Ratu Bilqis Sedang dalam Keadaan sendirian Duduk melamun Di Singgasananya Maka Tepat pada saat itu Hud-hud pun Hud-hud pun Mendatang mendekatinya Lalu meletakkan Melemparkan surat Di sisi Ratu Bilqis Maka Sesampainya surat tersebut Burung Hud-hud pun Lantas Bertengir Di Singgasananya Ratu Bilqis Dan Ratu Bilqis Membuka Membuka suratnya Lalu membaca surat Yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman Alayhi Salam Setelah membaca Maka Terkejutlah Ratu Bilqis Mendapat surat Dari seorang Raja Yang agung Dari raja Yang terkenal Dari raja Yang sangat kuat Bala tentaranya Dan juga Tak lain dan Tak bukan adalah Surat itu Dikirim oleh Seorang Nabiullah Maka pada saat itu Isi dari suratnya Itu adalah Dimana Nabi Sulaiman Alayhi Salam Berkata kepada Ratu Bilqis Dengan Perintah Agar mengikuti Dirinya Artinya apa? Untuk kembali Kepada Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Mengikuti Arahan Dan juga Perintah Dari Nabi Sulaiman Maka melihat Isi surat Mengajak Ratu Bilqis Dan juga Tentaranya Berserta dengan Rakyatnya Untuk tunduk Kepada Sulaiman Untuk Kembali Kepada Kerajaan Sulaiman Dan tunduk Serta memberikan Tanggung jawab Kerajaannya Kepada Sulaiman Maka pada saat itu Ratu Bilqis Tidak bisa Memutuskan Apa-apa Ratu Bilqis Merasa Canggung Dan mulai Gugup Maka dia Memanggil Seluruh Pejabat Di sekitar Kerajaan Dia Memanggil Orang-orang Penting Dan juga Ahli-ahli Hukum Di negaranya Yaitu Para Wakilnya Untuk Berdiskusi Permasalahan Ini Maka Setelah Berumbuknya Seluruh Tetua Ataupun Seluruh Orang-orang Penting Di kerajaan Itu Kemudian Dipimpin Oleh Ratu Bilqis Maka pada saat itu Seluruh Wakil-wakil Ataupun Tetua Dari Kerajaan Tersebut Mengatakan Kepada Ratu Bilqis Wahai Bilqis Sesungguhnya Engkaulah Seorang Ratu Dan Engkaulah Yang berhak Memutuskan Keputusan Di negeri Ini Maka kami Serahkan Keputusan Ini Kepadamu Dan kami Akan Mengikuti Apapun Hasil Keputusan Maka Pada saat itu Ratu Bilqis Pun Mengambil Keputusan Dan dia Memerintahkan Beberapa Utusan Datang ke Negeri Sulaiman Ataupun Datang ke Kerajaan Nabi Sulaiman Dengan Membawa Hadiah Demikian Rencana Yang dibuat Oleh Ratu Bilqis Untuk Mencegah Surat Yang dikirim Oleh Nabi Sulaiman Ataupun Ancaman Yang dikirim Nabi Sulaiman Ketika Misalnya Kerajaan Sabak Tidak Mau Tunduk Kepada Nabi Sulaiman Nisjaya Nabi Sulaiman Akan Meluluh Lantakan Negeri Sabak Demikianlah Bagaimana Ancaman Yang diberikan Oleh Nabi Sulaiman Kepada Ratu Bilqis Ketika Mereka Tidak Mau Tunduk Kepada Nabi Sulaiman Maka Siapa Yang tidak Takut Raja Yang begitu Agung Raja Yang dikenal Di seluruh Antero Negeri Mengucapkan Ancaman Demikian Nisjaya Ancaman Itu Pasti Terjadi Karena Balat Tentara Sulaiman Dikenal Balat Tentara Yang Paling Kuat Dan Melawan Kerajaan Sabak Yang Begitu Kecil Mungkin Hal Yang Mudah Bagi Mereka Maka Wajar Mengapa Ratu Bilqis Membuat Inisiatif Untuk Mengirimkan Utusan Kepada Sulaiman Dengan Membawa Hadiah Kepada Nabi Sulaiman Maka Disebutkan Disini Ayol Ikhwah Bahwasanya Isi Dari Hadiah Yang Diberikan Oleh Ratu Bilqis Kepada Sulaiman Adalah Benda Berharga Seperti Emas Permata Dan Batu Mulia Lainnya Yaitu Jika Digambarkan Bahwasanya Itu Adalah Harta Yang Paling Menarik Dan Harta Yang Paling Mewah Pada Saat Itu Dikirimkan Oleh Ratu Bilqis Kepada Nabi Sulaiman Untuk Mencegah Hajit Dari Nabi Sulaiman Untuk Menyerang Dari Kerajaan Ratu Bilqis Ketika Maka Disini Disebutkan Dalam Quran Surat An-Namal Ayat 35 Dimana Disebutkan Yang artinya Dan Sungguh Aku Akan Mengirim Utusan Kepada Mereka Dengan Membawa Hadiah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Quran Surat An-Namal Ayat 35 Yang artinya Bahwasanya Ini perkataan Dari Bilqis Bahwasanya Bilqis Memerintahkan Kepada Utusannya Ini Kepada Prajurit Yang Diutus Ke Negerinya Nabi Suleyman Dengan Membawa Hadiah Dan Aku Mengirim Utusan Dengan Membawa Hadiah Kata Ratu Bilqis Maka Dan Aku Akan Menunggu Apa Yang Akan Dibawa Kembali Oleh Para Utusan Itu Jadi Ratu Bilqis Menganggap Dan Berharap Agar Hadiah Yang Diberikan Kepada Suleyman Ini Membuahkan Hasil Artinya Adalah Ketika Misalnya Ratu Bilqis Mengirimkan Hadiah Maka Hati Nabi Suleyman Akan Luluh Dan Akan Merasa Ibah Kepada Kerajaan Sabah Karena Telah Memberikan Hadiah Yang Begitu Banyak Namun Apakah Yang Terjadi Harapan Yang Diharapkan Oleh Ratu Bilqis Tidaklah Sesuai Dengan Harapannya Karena Pada Saat Itu Ketika Datang Utusan Itu Di Sisi Nabi Suleyman Maka Melihat Hadiah Yang Begitu Banyak Diberikan Sesungguhnya Aku Tidak Membutuhkan Harta Sesungguhnya Aku Tidak Membutuhkan Hadiah Yang Kau Bawa Karena Aku Pun Memiliki Bahkan Lebih Banyak Dari Harta Yang Kau Bawa Tersebut Demikian Bagaimana Nabi Suleyman Tidak Tergiur Dengan Harta Tidak Tergiur Dengan Kemewahan Karena Apa Dia Pun Telah Memiliki Kemewahan Itu Dan Disangka Bahwasanya Ratu Bilqis Menyangka Nabi Suleyman Ini Raja Yang Tamak Raja Yang Mencintai Harta Raja Yang Gila Harta Maka Anggapan Ratu Bilqis Salah Tentang Bagaimana Ketawaduan Dan Waroknya Nabi Suleyman Terhadap Harta Maka Pada Saat Itu Diperintahkan Para Prajurit Utusan Ratu Bilqis Ini Oleh Nabi Suleyman Agar Enyah Dan Pergi Dari Hadapannya Dan Kabarkan Kepada Ratumu Bahwasanya Ini Adalah Penghinaan Untukku Dan Kabarkanlah Kepada Ratumu Agar Dia Sendiri Yang Datang Menjejaki Singgah Sanaku Datang Kekerajaanku Demikian Kata Nabi Suleyman Alayhi Salam Kepada Utusan Yang Dikirim Oleh Ratu Bilqis Maka Pada Saat Itu Ketika Kembali Utusan Ini Di Sisi Nabi Suleyman Kepada Ratu Bilqis Maka Kabar Yang Diterima Adalah Kabar Yang Tidak Sesuai Dengan Harapannya Ratu Bilqis Maka Pada Saat Itu Di Ayat Selanjutnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Maka Ketika Para Utusan Itu Sampai Kepada Suleyman Maka Suleyman Pernyata Apakah Kamu Akan Memberi Harta Kepadaku Ini Ayat Menceritakan Tentang Kisah Yang Kita Bahas Tadi Hal Yang Kita Sampaikan Tadi Bagaimana Ucapan Nabi Suleyman Ketika Mengetahui Bahwasannya Utusan Tersebut Membawa Harta Maka Nabi Suleyman Pernyata Apakah Kamu Membawakan Harta Kepadaku Apa Yang Allah Berikan Kepadaku Lebih Baik Daripada Apa Yang Allah Berikan Kepadamu Itu Bagaimana Nabi Suleyman Menghinakan Mereka Sesungguhnya Harta Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kau Mu'min Allah Itu Jauh Lebih Mulia Ketimbang Harta Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Orang Orang Kafir Disini Ada Faidah Ayul Ikhwah Disini Ada Pelajaran Penting Bahwasannya Walaupun Sedikit Harta Yang Kita Peroleh Namun Kita Dasari Dari Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Allah Niscaya Itu Lebih Berkah Itulah Harta Yang Lebih Berkah Ketimbang Kita Mendapatkan Harta Ketika Kita Mendapatkan Uang Mendapatkan Penghasilan Dari Hasil Hal Yang Keburukan Ataupun Dari Hasil Yang Haram Disini Karena Dari Ayat Ini Disebutkan Bahwasannya Nabi Sulaiman Tidak Menghargai Ataupun Tidak Mengharapkan Harta Dari Orang Kafir Ataupun Harta Yang Diperoleh Dari Hal Yang Maksiat Melainkan Nabi Sulaiman Mengatakan Sesungguhnya Harta Yang Telah Diberikan Kaum Mumin Orang Orang Islam Yang Beriman Kepada Allah Itu Jauh Lebih Mulia Di Sisi Allah Ketika Harta Mereka Kaum Kafir Walaupun Banyak Harta Yang Mereka Peroleh Nisaya Harta Mereka Itu Hanyalah Istidraj Hanyalah Ujian Di Duniawi Saja Yang Nantinya Mereka Akan Di Uji Dengan Hartanya Tersebut Di Jalan Manakah Yang Memperoleh Dan Justru Orang Orang Kafir Itu Tidak Akan Memperoleh Sedikit Manfaat Dari Hartanya Walaupun Mereka Menginfakkan Walaupun Mereka Mensedekahkan Seluruh Hartanya Kepada Orang Lain Kepada Fakir Miskin Kepada Orang Membutuhkan Nisaya Dia Tidak Akan Memperoleh Kebaikan Sedikit Pun Karena Tidak Ada Manfaat Karena Pondasi Yang Ada Pada Dirinya Tidak Ada Yaitu Tauhid Dan Iman Kepada Allah Maka Disini Faidahnya Bawasanya Tidaklah Manfaat Harta Kaum Kafir Walaupun Mereka Menginfakkan Mensedekahkan Tetapi Harta Sedikit Dari Kaum Muslimin Walaupun Itu Sedikit Walaupun Itu Rendah Tetapi Ketika Diinfakkan Ketika Didapatkan Dengan Cara Baik Didapatkan Dengan Cara Halal Itu Jauh Lebih Mulia Dan Jauh Lebih Bermartabat Dan Diridai Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pada Saat Itu Sesampainya Sesampainya Berita Itu Kepada Ratu Bilkis Bahwasanya Mereka Telah Diusir Oleh Nabi Sulaiman Dan Tidak Menerima Hadiah Yang Dibawa Oleh Utusannya Maka Disitu Meyakinlah Bahwasanya Nabi Sulaiman Ini Bukanlah Orang Sembarang Raja Artinya Bahwasanya Nabi Sulaiman Ini Memang Bersungguh Sungguh Dengan Isi Suratnya Ataupun Sungguh Sungguh Dengan Tekadnya Maka Pada Saat Itu Ratu Bilkis Pun Membulatkan Tekadnya Membulatkan Niatnya Untuk Datang Langsung Kepada Nabi Sulaiman Sesuai Dengan Perintah Nabi Sulaiman Terhadap Utusannya Maka Ratu Bilkis Pun Menunaikan Perintah Dari Nabi Sulaiman Untuk Mendatanginya Secara Langsung Maka Disini Sulaiman Terhadap Pengikutnya Pernah Mungkin Kita Mendengar Tentang Berpindahnya Singgah Sana Dari Ratu Bilkis Yang Mungkin Dalam Sekejap Mata Bisa Langsung Pindah Dari Negeri Sabah Kekerajaan Sulaiman Apakah Ini Benar Maka Disini Direwetkan Dalam Kitab Ini Bahwasanya Memang Itu Benar Adanya Kisah Ini Benar Dan Direwetkan Dalam Al-Quran Juga Tentang Bagaimana Allah Mengisahkan Tentang Berpindahnya Singgah Sana Dari Ratu Bilkis Ke Kerajaan Sulaiman Disebabkan Oleh Izin Allah Subhan Al-Quran Al-Quran Disebutkan dalam Quran Surah An-Namal lanjutan dari ayat ke-38 Nabi Sulaiman AS berkata kepada seluruh pengikutnya dan juga bala tentaranya Wahai para pembesar, kata Nabi Sulaiman Maka mendengar kabar Ratu Bilkis akan datang menemui Nabi Sulaiman secara langsung Maka berita itu terdengar oleh Nabi Sulaiman Dan Nabi Sulaiman pun memberikan perintah kepada seluruh pengikutnya dan seluruh kaumnya Bahwasannya memberikan sayembara Sayembara Nabi Sulaiman kepada rakyatnya atau kepada pengikutnya Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada seluruh bala tentaranya atau seluruh pengikutnya Wahai kaumku Wahai golongan pengikutku, para pembesarku Siapakah diantara kalian yang mampu mengantarkan singgah sananya Ratu Bilkis dihadapanku dalam sekejap mata Demikian Maka pada saat itu Lalu datang salah seorang jin yang bernama Jin Ifrit Datang dihadapan Nabi Sulaiman AS Kemudian mengatakan Akulah yang akan membawanya Wahai Nabi Allah Kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgah sanamu Dan sungguh aku kuat melakukannya Dan dapat dipercaya Datanglah jin yang bernama Ifrit Yang ini adalah pengikutnya Nabi Sulaiman Mengajukan diri untuk memenuhi sayembara dan tantangan dari Nabi Sulaiman Lalu dia berdiri dihadapan Sulaiman Serai berkata Wahai Nabi Allah Sesungguhnya akulah orang yang akan menunaikan sayembaramu Akulah yang akan menunaikan tantanganmu Dimana aku akan memindahkan singgah sana Ratu Bilkis dihadapanmu Sebelum engkau berdiri dari singgah sanamu Dan akulah orang yang kuat Dan akulah orang yang dapat dipercaya Maka takjublah orang-orang di sekitar Nabi Sulaiman Mendengar perkataan dari Ifrit ini Maka selama beberapa saat Datanglah seorang pemuda Yang mana pemuda ini diriwayatkan oleh para ulama Ialah sepupunya dari Nabi Sulaiman sendiri Sepupu dari Nabi Sulaiman sendiri Yang mana dia bernama Asif bin Barakya Nama pemuda ini adalah Asif bin Barakya Dimana pemuda ini dalam beriwayat disebutkan dia adalah sepupunya dari Nabi Sulaiman Dia adalah seorang yang berilmu Dia adalah orang yang berilmu dan memahami Taurat pada saat itu Artinya dia adalah seorang yang memahami syariat Musa Dia mampu menyelesaikan sayembara dan tantangan Nabi Sulaiman Ia mampu memindahkan singgah sana yang begitu besar Inilah keagungan dan mu'jizat yang diberikan oleh Allah Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya Pemuda ini Yaitu pemuda yang mampu memindahkan singgah sana dalam sekejap Kedipan mata ini adalah Jin Dari bangsa jin Yang mana jin ini mengerti tentang asma wa sifat Artinya jin ini adalah jin Muslim Ataupun jin yang beriman kepada Allah Maka riwayat ini adalah riwayat yang daif Dan tidak kuat pendapatnya Ataupun tidak kuat riwayatnya Kemudian pendapat lain mengatakan bahwasannya Pemuda ini adalah Jibril yang menyamar Tapi pendapat yang paling kuat Dan yang dikatakan oleh Jumhur adalah pendapat Bahwasannya pemuda ini adalah pemuda soleh Sepupunya Nabi Sulaiman sendiri Yang bernama Asif bin Barokya Maka mendengar perkataan sepupunya ini Maka Nabi Sulaiman pun memberikan perintah kepadanya Bahwasannya tidaklah yang lebih cepat Yaitu sepupunya ini yang mampu memenuhi tentang Nabi Sulaiman Maka dia berkata tunaikanlah Hingga pada saat itu sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya Seraya pemuda ini pun Memenuhi tugasnya Maka sebelum berkedipnya mata Nabi Sulaiman Maka datanglah tiba-tiba Atas izin Allah SWT Dan kuasa dan kehendaknya Maka terwujudlah dari itu Sehingga sana Ratu Bilkis Sebagaimana kisah ini disebutkan Dalam Quran Surah An-Namal ayat 40 Yang mana seorang pemuda ini berkata Yaitu Asif bin Barokya ini Aku akan membawakan singgah sana Itu kepadamu sebelum matamu berkedip Demikian kata firman Allah Menjelaskan tentang kisah ini Maka ketika dia Sulaiman melihat singgah sana itu Terletak di hadapannya Dia pun berkata Ini termasuk karunia Tuhanku Untuk mengujiku Apakah aku bersyukur Ataupun mengingkari ni'matnya Barang siapa yang bersyukur Maka sesungguhnya dia bersyukur Untuk kebaikan dirinya Sendiri Dan barang siapa yang ingkar Maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia Di sini ada faidah Bahwasannya Segala yang terjadi di permukaan bumi ini Berupa hal-hal yang di luar nalar kita Yakinlah Akidah kita dan keyakinan kita Meyakini Itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang dilihat langsung Dan dikisahkan langsung dari kisah Nabi Sulaiman Dia melihat sesuatu yang luar biasa Dimana singgah sananya Berpindah secara cepat Bahkan lebih cepat dari kedipan mata Itu hal yang di luar nalar kita mungkin Tapi pada saat itu Nabi Sulaiman AS mengatakan Sesungguhnya Ini termasuk karunia Tuhanku Nabi Sulaiman AS bersih tauhidnya Dan mengatakan Itu pasti atas izin dari Tuhanku Itu pasti karunia Tuhanku Dan terjadi atas izin Tuhanku Dan fenomena sekarang ini Kita lihat ayol ikhwah Ketika misalnya terjadi hal-hal yang luar nalar Ataupun hal-hal yang ajaib Ataupun hal-hal yang unik Langsung kita beri keyakinan ini Akibat ini Ini disebabkan oleh fulan Ini terjadi karena Fenomena ini, fenomena itu Maka jangan Sesungguhnya apa yang terjadi Di permukaan bumi ini Baik itu terjadi Atas pengaruh oleh manusia Pun tidak Itu atas izin Allah SWT Allah lah yang menghendaki Itu terjadi Maka ketika kita mendengar adanya Orang bisa terbang Ataupun misalnya Orang mengetahui perkara gaib Orang misalnya bisa Berpindah dari satu tempat Seperti orang wali dan lain sebagainya Maka akidah kita ada yakin Kalaupun itu benar terjadi Pastilah itu atas izin Allah SWT Bagi orang-orang yang mulia Sebagaimana kisah ini Dan kita yakin bahwasannya itu Sebagai karamah yang diberikan oleh Allah Atas izinnya dan atas kehendaknya Bukan atas kehendak pelaku Bukan atas kehendak Fulan Karena dia diagungkan oleh manusia Disucikan oleh manusia Dia mampu berbuat demikian Langsung kita katakan itu murni Karena si Fulan tidak Itu karena Allah Allah lah yang memberikan karunia demikian Maka jangan tertipu Ataupun bisa lain Itu adalah pengaruh syaitan Pengaruh jin yang telah memperdaya Yang telah memperdaya kita Dan meyakini Memberikan keyakinan-keyakinan palsu Keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan Maka jatuhlah kepada kesyirikan Sehingga kita meyakini bahwasannya Si Fulan bisa menahan hujan Si Fulan bisa menjinakkan api Si Fulan bisa terbang Si Fulan bisa berjalan di atas air Sering kita mendengar karumah-karumah demikian Diriwayatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Maka bertakwalah kepada Allah Kalaupun itu benar terjadi Nisaya itu ada dua kemungkinan Bisa jadi itu karena izin Allah Dan karunia Allah Kepada orang yang dicintainya Orang salih Yang mendapatkan ridhonya Untuk memberikan kemuliaan Kepada hambanya tersebut Ataupun kemungkinan yang kedua Itu disebabkan oleh Praktik perdukunan Atau kesyirikan melibatkan Syaitan dan Iblis Maka ayol ikhwah Berhati-hatilah dalam Mengimani perkara gaib Mengimani perkara Yang diluar nalar kita Maka oleh sebab itu Kita harus paham betul Dan bagaimana akidahnya Nabi Sulaiman AS Mengatakan bahwasannya Hal yang terjadi di hadapannya Walaupun itu rumit diterima oleh akal Walaupun itu mungkin Keajaiban yang terjadi Maka Nabi Sulaiman mengatakan Sesungguhnya Itu adalah karunia Tuhanku Bagaimana Bagaimana kokohnya Tauhid Nabi Sulaiman AS Dan Mengingkari hal itu terjadi Karena si Fulan Orang alim Karena si Fulan ini Tidak Tapi itu karena izin dari Allah Melalui hambanya tersebut Maka oleh sebab itu Disini terdapat faidah Yang bisa kita ambil Bagaimana Perihal-perihal gaib Dari kisah Nabi Sulaiman ini Menjadi acuan bagi kita Bahwasannya Hal-hal gaib itu Pastilah ada Hal-hal di luar nalar kita Itu pasti ada Dan kita berkeyakinan Bahwasannya Itu datangnya Dari Allah SWT Dan itu atas izin Allah SWT Dan kita yakin Bahwasannya Segala hal yang terjadi Di permukaan bumi ini Segala hal yang terjadi Di lingkungan kita Walaupun itu murni Karena manusia Ataupun mungkin Dari pengaruh-pengaruh Hal yang lain Itu datang Atas izin Allah SWT Tidaklah baik yang terjadi Ataupun buruk yang terjadi Itu karena Allah yang menghendaki Maka ayol ikhwah Di kisah Nabi Sulaiman kali ini Yang kita bahas Itu terkait tentang Mu'jizat-mu'jizat yang luar biasa Ataupun kisah-kisah yang unik Dimana kita melihat Bagaimana Hud-Hud Bisa menemukan Kerajaan Sabah Dan juga ratunya Bernama Ratu Bilqis Dan juga disini Kita memahami Bahwasannya Ratu Bilqis itu adalah Seorang ratu Yang mana ratunya Menyembah matahari Dan memerintahkan kaumnya Untuk Menyembah matahari Dan kita Tahu juga disini Bahwasannya Nabi Sulaiman A.S. Berkewajiban Untuk mendakwahkan Tauhid Untuk mendakwahkan Kebenaran Dan mengingkari Kesyirikan Ratu Bilqis Dan juga Rakyatnya Atau kaumnya Yang menyembah matahari Maka dia Memberikan dakwah Kepada mereka Untuk tunduk kepada Perintahnya Dan perintah Allah SWT Dan kemudian Pelajaran lain Bahwasannya disini Banyak Perihal-perihal Goib Yang terjadi Sebagaimana Kita ketahui Berpindahnya Berpindahnya Kun Faya kun Maka Maka Mungkin Sampai disini Untuk pertemuan kita Pada kali ini Dan mudah-mudahan Insya Allah Di pertemuan selanjutnya Kita akan melanjutkan Pembahasan kita Terkait bagaimana Diskusi Ratu Bilkis Dengan Nabi Sulaiman Ketika sampai Di kerajaan Nabi Sulaiman Apakah yang mereka Diskusikan Dan apakah yang Akan terjadi Setelahnya Maka insya Allah Kita akan bahas Di pertemuan selanjutnya Hanya ini Yang bisa Anda sampaikan Pada pertemuan kali ini Atas segala kesalahan Atau silaf kata Yang Anda sampaikan Itu murni Datangnya dari Anak pribadi Atas hamba Yang masih fakir Ilallah Dan juga yang benar Datangnya dari Allah SWT Karena Allah Yang maha benar Kita tutup Dengan doa Kafartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla illaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh